Selain tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang meningkat, melonjaknya kasus COVID-19 juga berdampak pada tempat fasilitas tes swab COVID-19. Seperti salah satu lab dan klinik di Kota Denpasar ini, yakni Pramita Laboratorium. Di sini terjadi peningkatan pengunjung untuk melakukan tes swab hingga 30 persen. Jika biasanya hanya melayani 40 tes swab antigen perharinya, sejak akhir Januari 2022 melayani 60 hingga 80 tes swab antigen perhari. Sama halnya dengan tes antigen, tes swab PCR juga meningkat. Dari 30 tes perhari, saat ini sering mencapai 40 tes swab PCR perharinya. Tingkat positivity pun meningkat. Dari yang biasanya nihil kasus positif COVID-19, Saat ini sering ditemukan 2 hingga 4 pengunjung yang hasil tes antigennya positif COVID-19. Sejak akhir Januari, tes yang terkait dengan COVID-19 itu ada 2 di Pramita. Jadi ada tes antigen, ada tes PCR itu sendiri. Tes antigen sejak akhir Januari itu mengalami peningkatan sampai hari ini, termasuk juga PCR. Memang kebanyakan tujuan tes adalah dipakai untuk perjalanan. Sehingga jumlah, mungkin karena tingkat kedatangan turis ya, turis yang domestik juga ikut peningkat sehingga tes itu juga ada peningkatan. Tentu saja juga akan ada peningkatan yang terkait dengan varian baru ini. Ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Tetapi peningkatan tidak signifikan. Ya cukup signifikan memang. Ada sekitar, biasanya sekitar 40 sampai 50 tes perhari. Sekarang sudah menjadi 60 sampai 80 tes perhari untuk antigen. Kalau untuk PCR itu sendiri masih belum juga signifikan, antara sekitar 30, akhir-akhir ini sekitar 40 tes. Untuk mengantisipasi kerumunan dan antrian pengunjung, Pramita Lab menyediakan aplikasi Pramita Mobile. Sehingga pengunjung bisa melakukan pendaftaran tes swab secara online. Untuk harga tes swab antigen Rp90.000 dan tes swab PCR Rp275.000. Permana Dewi, Sang Putu Ariase, Kompas TV, dan Pasar Bali.